Hai teman-teman udah siap siap ya baik terima kasih kita bisa mulai sekarang Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang salam sejahtera bagi kita sekalian shalom khom swastiastu namo buddhaya salam kebajikan teman-teman media yang saya banggakan dan hormati pada hari ini Baris Krim Polri yaitu Direkturat Siber tindak-tindak nasiber akan melakukan press conference yang pertama-tama perlu kami sampaikan saya bersama-sama dengan Bapak Direktur tindak-tindak nasiber Baris Krim Polri dan juga Kasudid pertama perkembangan dinamika masyarakat yang kita rasakan dan juga menjadi perhatian publik yaitu tentang kasus-kasus tindak pidana di ruang siber termasuk Bapak Presiden dan Republik Indonesia juga memberikan perhatian khusus maka dalam hal ini Kapolri Jenderal Polisi Listiosi Gid Prabowo memberikan instruksi untuk melakukan proses penegakan hukum secara strategis dalam menangani tindak pidana siber ini merupakan penegakan hukum yang harus dilakukan secara koprensif dan juga kolaboratif maka penegakan hukum ini yang bersifatnya kolaboratif dan bersama-sama tentunya ini adalah penegakan hukum yang secara strategis dalam hal ini juga berkolaboratif tentu memiliki peran tentu Polri memiliki peran pada tugas dan fungsinya dikhususkan lagi pada proses penyidikan adalah penyidikan yang dilakukan oleh Direkturat Siber kemudian juga pada peran juga dalam kolaboratif sebagai bisa menjadi substitusi mendorong kemudian juga kerjasama maka tentunya sekali lagi pada kesempatan kali ini kami persilakan kepada Direktur Tindak Pidana Siber Barislim Folri untuk menyampaikan pengungkapan kasus illegal access dan penyebaran data elektronik yang tentunya sudah diungkap kami persilakan kepada Bapak Direktur terima kasih Mbak Karopenmas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua pertanian kita maja tempat huji syukur keadaan Allah SWT siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan keempatan hadir di ruang ini dalam rangka rilis terkait dengan kasus illegal access dan penjualan data pribadi di salah satu badan yang ada di negara kita dan beberapa website yang terhormat Bapak Karopenmas di Fumas Polri Brigjen Paul Truno Yudu Bisnu Andiko S.I.K Kasubdir 2 Direktur Tindak Pidana Siber Barislim Folri dan yang saya hormati rekan-rekan media yang hadir pada hari ini pada kesempatan kali ini kami dari Direkturat Siber Barislim Folri akan menyampaikan pengungkapan kasus illegal access dan menyebarkan data elektronik milik Badan Kepagaian Negara oleh akun TopiX pada situs reachforum.st berdasarkan laporan polisi A17-8 Romawi 2024 Direkturat Siber Barislim Folri pada tanggal 23 Agustus 2024 Pengungkapan perkara ini merupakan hasil koordinasi bersama BSSN bahwa diketahui telah terjadi insiden cyber pada sistem elektronik milik Badan Kepagaian Negara Direkturat Tindak Pidana Siber Barislim Folri menindaklanjuti bersama BKN untuk melaksanakan penyidikan terkait illegal access terhadap salah satu akun milik pegawai BKN yang digunakan oleh Tersangka Tersangka inisial BAG umur 25 tahun bekerja sebagai guru honorer sekolah dasar di wilayah di Jawa Timur Modus operandi tersangka yaitu melakukan illegal access dan menjual data tersebut melalui reachforum.st untuk keuntungan pribadi dan tersangka mendapatkan keuntungan sejumlah 8.000 dolar Amerika dari asyik penjualan data-data tersebut ya sementara jumlahnya itu sebelumnya Tersangka sudah membuat akun pada reachforum.io yang sekarang reachforum.st sebelumnya reachforum.io dengan username topi underscore x tahun 2021 Tersangka BAG kembali membuat akun dengan nama topi axe kalau tadi underscore x sekarang topi axe pada reachforum.st sejak bulan Oktober tahun 2023 Tersangka telah melakukan penyebaran data elektronik yang diunggah pada akun reachforum.st topi axe sebanyak 40 sistem elektronik yang tidak hanya milik BKN namun juga milik salah satu universitas di Amerika perusahaan swasta di Amerika Taiwan, Belgia, Inggris, Thailand Afrika Selatan, India, dan Hong Kong disampaikan kepada rekan-rekan media adapun kronologi tersangka melakukan penyebaran data elektronik milik badan kepegawaian negara sebagai berikut Pada tanggal 9 Agustus 2024 pelaku melakukan elegan akses terhadap sistem elektronik milik BKN dengan domain https 1data.isn.bkn.go.id menggunakan kredensial atau login akses milik admin 1data.isn.bkn.go.id yang terlaku dapatkan dari salah satu forum di https bridgeforum.st pada bridgeforum.st dapat ditemukan banyak kredensial atau akun username dan password sistem elektronik dari seluruh dunia dimana ada user yang masih aktif dan sudah expire pada tanggal 9 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 WIB pelaku melakukan unduh data pada situs https 1data.isn.bkn.go.id dan selesai pada tanggal 10 Agustus 2024 pukul 10.16 WIB pelaku mengunduh data dari sistem elektronik milik BKN dengan total 6,3 GB tersangka mengunggah struktur database dan sampel data ISN yang berasal dari salah satu provinsi pada https pastebin.com b1sxfkz2 selanjutnya link pastebin tersebut diunggah pada akun topiax milik tersangka pada bitsforum.st tersangka menjual dengan cara mencantumkan akun akun telegram miliknya https t.me black ax1 untuk menawarkan siapa saja yang tertarik membeli data tersebut yang dapat menghubungi tersangka secara langsung tujuan tersangka mengugah sampel data tersebut adalah untuk membuat orang percaya bahwa tersangka memiliki data tersebut dan selain itu juga merupakan aturan yang ada pada https blitzforum.st tersangka tersangka diamankan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 pukul 15.30 WIB di rumahnya yang berlamat di dusun Mulyoreja Banyuwangi Jawa Timur ada pun barang bukti yang telah diamankan dari tersangka adalah satu buah laptop jenis Macbook Air warna putih dengan nomor seri sekian-sekian-sekian satu buah laptop jenis Asus VivoBook G14 dengan nomor seri sekian-sekian-sekian tiga buah flash disk merek HP kapasitas 2TB warna abu-abu satu buah flash disk merek Lexar kapasitas 32GB warna putih satu buah router merek ZTE serial number sekian-sekian-sekian warna putih satu buah handphone Infinix Note 20S berwarna putih dengan IMEI sekian-sekian IMEI kedua sekian-sekian-sekian satu buah handphone Infinix Note 40 Pro 5G berwarna silver dengan IMEI 1 sekian-sekian-sekian dan IMEI sekian-sekian-sekian dua buah SIM card provider XL Asiata satu buah ATM bank jating satu buah SIM A atas nama tersangka satu buah sepeda motor merek Honda dengan tipe GL160D satu buah BPKB sepeda motor satu buah S&K sepeda motor dan uang sejumlah 4.100.000 rupiah terhadap kesangka dijerat dengan menerapkan undang-undang pelindungan data pribadi informasi dan transaksi elektronik pencegahan dan pemberantasan tindak-pindana penjujian uang dan kewaping pada pasal 67 ayat 1 ayat 2 junto pasal 65 ayat 1 ayat 2 undang-undang nomor 27 tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi pasal 46 ayat 1 2 3 junto pasal 30 ayat 1 2 3 dan atau pasal 48 ayat 1 2 3 junto pasal 32 ayat 1 2 dan 3 undang-undang nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 4 undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberatasan tindak pidana pencucian uang dan pasal 55 KWAP dengan sanksi pidana penjara paling lama 10 tahun penjara adegan-adegan media sekalian yang saya hormati bahwa keamanan informasi dan perlindungan data pribadi merupakan tanggung jawab bersama bagi kita oleh karena itu dihimbau kepada siapapun yang bertanggung jawab dalam mengelola sistem elektronik untuk menjaga username dan password agar tidak salah gunakan orang lain dihimbau juga untuk masyarakat agar tidak memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain sesuai dengan pasal 65 ayat 1 undang-undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi yang sanksi bidananya penjara lama selama 5 tahun atau denda paling banyak 5 miliar rupiah oleh karena itu kami mengimbau bersama-sama menciptakan ruang seber yang aman bagi masyarakat demikian yang dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan media sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bapak Direktur demikianlah rekan-rekan penyampaian Bapak Direktur tindak bidana siberbaris tempori terkait dengan pengungkapan kasus illegal access dan menyebarkan data elektronik untuk tanya jawab kami persilakan setelah tanya jawab nanti juga kami akan perlihatkan tersangkanya satu dulu dari sebelah kanan nanti kayona lanjut sebelah kiri silahkan masih lama terima kasih 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 tips terima kasih 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 tolong terima kasih terima kasih terima kasih Memang ada beberapa perusahaan-perusahaan swasta di Amerika Ini sedang kami coba komunikasikan Sehingga kita bisa tahu nanti seperti apa modusnya, tekniknya Kemudian data-data apa Jadi ini data ini karena ini banyak jumlahnya Kita sedang forensik tentang analisa Sebetulnya data apa sih? Karena ada puluhan website yang di-hack sama yang sekut illegal access Jadi info itu komunikasikan dengan BSSN dan BKN Kita melakukan penangkapan Dari hasil barang bukti yang ada Kita melakukan forensik, melilikan mendalam terkait dengan jejak digitalnya Maka ditemukanlah beberapa IP yang kemungkinan masuk sana Oleh sebab itu, maka ini akan ada penyelidikan lanjutan Untuk mengetahui dan berkomunikasi dengan pemilik data Untuk melengkapi daripada hasil pengakuan yang bersangkutan Hasil forensik termasuk nanti hasil pada server di lognya pemilik data Jadi memang ini masih berproses Untuk pendalaman Sementara baru kita ketahui awalnya dari BKN Nanti mungkin akan berkembang kepada Apa saja sih yang dilakukan oleh yang bersangkutan Dan kita baru ketahui beberapa perusahaan ini Maka kita juga belum melihat secara Pasti kan masih pendalaman berproses Untuk mengetahui Karena kita harus berkondiasi dengan pemilik data Cukup ya rekan-rekan Terima kasih atas pertanyaannya Untuk kemudian Rekan-rekan perlu kami sampaikan Tadi apa yang menjadi himbuhan oleh Direktur Siber Ini menjadi acuan Dan bisa disosialisasikan oleh rekan-rekan media Kemudian yang kedua Inilah wujud negara Pemerintah hadir dalam menangani setiap tindak pidana Tindak pidana yang sifatnya adalah meresahkan masyarakat Dan tentunya inilah wujud daripada hasil kinerja oleh Baris Krim Polri Khususnya di Direkturat Siber Terima kasih Saya tutup Assalamualaikum Wr. Wb